Anggota di PRRE Komisi 8 Fraksi PDE Perjuangan Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya menyalurkan bantuan sosial atau bansos dari Kemen Soserri melalui Balai Sentra Galipakuan Bogor. Acara simbolis penyaluran bansos ini berlangsung di gedung MUI Pandeglang. Dengan dihadiri Kepala Dinsos Pandeglang Sutoto dan tamu undangan lainnya. Anggota di PRRE Komisi 8 Fraksi PDE Perjuangan Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengatakan bahwa bantuan sosial ini merupakan dari pemerintah pusat untuk membantu warga yang memang membutuhkan bantuan tersebut. Tentunya bantuan ini bergraduasi yang tadinya tidak mampu menjadi mampu. Dikatakannya bahwa di Kabupaten Pandeglang sejauh ini sudah baik dalam penyaluran bantuan tepat sasaran kepada masyarakat tidak ada ditemukan pungutan liar atau oknum yang memotong bantuan anggaran. Dan mampu menciptakan generasi yang bergraduasi dan tidak mampu menjadi mampu. Pak, kalau boleh tahu ini ada berapa anggaran di lonturkan Pak? Semuanya total 96 miliar 714 juta. Itu dalam satu tahun anggaran, tahun 2023 saja. Jadi tahun-tahun yang lalu mungkin lebih besar. Tahun depan mungkin bisa jadi lebih besar atau bisa lebih kecil. Ini perlu sekali sinergitas. Pertama dari pihak kepala desa. Lalu dari pihak kepala desa kepada pihak dinas secara kedinasan. Dari dinas kepada bupati. Lalu saya sebagai perwakilan rakyat, saya bisa mendorong usulan-usulan itu ketika dalam forum merapat kerja bersama pemerintah sosial. Alhamdulillah 96 miliar ini, saya tanya satu persatu para KPM ini keluarga penerima manfaat, itu mereka sangat berterima kasih. Dan Alhamdulillah di Pandeglang ini sudah tepat sasaran, artinya tidak lagi ada ditemukan pungutan-pungutan liar ataupun oknum yang suka memotong anggaran. Kepala Dinsos Pandeglang, Sutoto menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan bantuan kepada masyarakat yang merupakan keluarga penerima manfaat atau KPM. Sutoto berharap kepada Kemensos ERI dapat memberikan bantuan lebih banyak kepada penduduk miskin di Kabupaten Pandeglang yang berjumlah 114.650 jiwa. Hal ini diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Terima kasih telah menonton!